Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo BHSI Lopars Balik lagi di ulasan alur cerita dari sinetron buku harian seorang istri yang pastinya akan semakin seru dan menarik lagi dari episode-episode sebelumnya dan seperti yang sudah kita saksikan di trailer untuk episode malam nanti Jumat 25 Maret 2022 yang dimana pengakuan Pak Nopal yang sangat mengejutkan disaat Pajar telah menemukan bukti jika Pak Nopal adalah ayah kandung Nana namun disitu justru Pajar dikejutkan pula dengan pengakuan Pak Nopal jika dirinya pun adalah ayah kandung Pajar ya guys lalu apakah benar Pak Nopal adalah ayah kandung Pajar juga pasalnya Pak Nopal adalah seorang playboy di masa mudanya dan besar kemungkinan Tante Merlin pun pernah menjalin hubungan di masa lalu karena sampai saat ini pun Tante Merlin belum memberitahu siapa ayah kandung Pajar yang sebenarnya ya guys dan setelah Pak Nopal mengetahui jika Pajar adalah anak Tante Merlin Pak Nopal pun mengetahui jika Pajar adalah anaknya juga dan jika semua itu benar berarti Nana Pajar dan juga Alia mereka adalah saudara satu ayah ya guys dan sepertinya di episode nanti malam pun setelah Nana bertemu dengan Dewa Nana pun akan mempertimbangkan lagi semua keputusannya untuk meninggalkan Dewa karena saat ini Dewa yang akan menunggu Nana kedatangan Nana di rumah Buwana jika Nana tidak datang Dewa pun terpaksa akan melupakan Nana wah guys sepertinya di episode nanti malam pun akan semakin membuat kita penasaran lagi ya untuk menantikan kelanjutannya tapi sebelum lanjut ke videonya alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung silahkan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini dan sepertinya di episode nanti malam pun Lia akan bertabrakan dengan mobilnya ibu parah ya guys dimana Lia pun mengalami benturan yang sangat keras sehingga mengakibatkan Lia pingsan namun di sisi lain setelah Pajar menemukan bukti jika Pak Nopal adalah ayah kandung Nana disitu Pajar yang bertemu dengan Pak Nopal dan berniat ingin menanyakan hal tersebut kepada Pak Nopal namun hal yang terduga justru membuat Pajar bingung dan sangat terkejut ya guys dimana Pak Nopal justru mengaku jika dirinya adalah ayah kandung Pajar lalu apakah benar Pak Nopal ayah kandung Pajar yang selama ini dirahasiakan oleh Tante Merlin? daripada kita dibikin penasaran dan saksikan kisah selengkapnya nanti malam ya guys lalu kemudian di sisi lain setelah di episode sebelumnya Dewa dan Nana yang dikeroyok oleh Tante CS disitu pun Dewa dan Nana dibantu oleh Pasha dan juga Lula ya dan setelah itu Dewa dan Nana pun pergi ke rumah sakit untuk segera membawa Junior yang pada saat itu demam Nana pun berangkat bersama Dewa namun setelah itu Dewa mengajak Nana untuk ikut bersamanya namun Nana menolak ajakan Dewa karena Nana sudah berjanji kepada Ibu Parah untuk meninggalkan Dewa ya guys namun Dewa yang masih berharap jika Nana untuk ikut bersamanya dan memberi Nana kesempatan untuk datang ke rumah Buwana dimana seperti yang Nek Ratu katakan Nana mempunyai waktu 24 jam dan Dewa akan menunggu Nana di waktu yang masih tersisa jika Nana datang Dewa akan memaafkan Nana dan melupakan semuanya namun jika dalam waktu 24 jam Nana tidak datang Dewa pun terpaksa akan melupakan Nana ya guys wah guys gimana ya nanti malam apakah Nana akan datang ke rumah Buwana semoga saja ya guys Nana akan memenuhi keinginan Dewa dan juga Nek Ratu nah guys itulah ulasan dan sedikit prediksi untuk episode selanjutnya silahkan tulis saran dan komentar kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk share dan selalu sukai videonya ya sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh